Hai semua Tahukah kamu kalau kehidupan zaman now banyak alat yang canggih dan modern? Mulai dari perawatan real sampai membersihkan atap rumah. Berikut ini beberapa proses luar biasa yang terjadi setiap hari. Gak semua orang tahu lho, kira-kira seperti apa aja sih prosesnya? Nah, daripada kamu penasaran, mending langsung aja deh. Thermot Welding Seperti yang kita tahu, cara termudah untuk menyambungkan beberapa struktur logam menjadi satu kesatuan adalah dengan pengelasan. Ada beberapa macam cara pengelasan. Misalnya, pada penyambungan rel kereta api, cara pengelasan menggunakan metode Thermot Welding. Dalam cara pengelasan ini, komposisi bahan aktif yang digunakan adalah termit, atau bubuk bahan kimia yang berupa campuran logam aluminium, magnesium, atau besi dengan bahan kimia pengoksidasi. Kedua komponen logam yang akan disambungkan dibentuk dengan bahan tahan panas. Kemudian, para pekerja akan menyalakan api pada termit, menunggunya meleleh, dan menuangkan kebagian yang akan dilas. Logam yang meleleh tersebut akan menyambungkan kedua komponen logam satu sama lain. Selanjutnya, tinggal menunggu logam dingin, kemudian menghaluskan sambungannya deh. Thermot Welding ini lebih sering digunakan dalam proses penyambungan rel kereta api, dengan kecepatan pengelasan sekitar satu jam untuk membuat satu sambungan. Hal ini juga bermanfaat untuk penundaan waktu kereta api, karena perbaikan rel menjadi lebih singkat. Aqua Jet Cleaning System Atap rumah kamu terlalu hijau, ditumbuhi lumut yang dapat menyebar dengan cepat melapisi permukaan atap, mengisi kekosongan antara sirap dan genteng. Jika didaunan berlumut menutupi permukaan atap rumah, saatnya buat ngebersihin nih. Emang nggak mudah sih, tapi dengan Aqua Jet Cleaning System, kegiatan membersihkan atap rumah menjadi lebih mudah. Coba lihat bagaimana para pekerja ini membersihkan genteng dengan pembersih bertekanan tinggi. Alat ini sengaja didesain khusus untuk perbaikan dan perawatan genteng bangunan. Mesin ini menggunakan jet air panas yang sangat kuat. Air tersebut dipompat dengan tekanan yang sangat tinggi, sekitar 30 liter air per menit, sehingga kotoran bisa dengan mudah dan cepat dibersihkan. Keuntungan dari sistem ini adalah berkurangnya tingkat bahaya yang harus dihadapi pekerja. 3. Hunter Engineering TCX-635 Setiap pemilik mobil pasti sangat familiar dengan prosedur yang satu ini nih. Permasalahan utamanya hampir nggak mungkin untuk melepas dan memasang ban mobil secara manual. Tentu saja karena hal ini memerlukan tenaga yang besar. Oleh karena itulah, mesin pemasangan ban mobil ini menjadi sangat penting. Mesin pemasang ban mobil yang memiliki seri mode TCX-635 dari perusahaan asal Amerika Hunter Engineering dirancang untuk meningkatkan produktivitas pemasangan ban mobil. Mesin ini memiliki kecepatan 18% lebih tinggi daripada mesin sejenis dari merek lain. Hasilnya, mesin ini hanya membutuhkan waktu 5-6 detik aja untuk melepas sebuah ban mobil dari velg-nya. 4. Kelas Swiss Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya bagaimana terowongan jalan di negara maju selalu kelihatan bersih? Padahal kan mobil yang melewatinya setiap hari mengeluarkan gas dan debu. Nah, ternyata mesin inilah jawabannya. Kalau Swiss truk khusus dengan berbagai pengaturan yang kompleks. Mesin ini mengeluarkan water cannon di dalam sikat agar kotoran yang menempel di dinding dan langit-langit terowongan bersih seketika. Intinya, alat ini bisa membersihkan terowongan dengan cepat dan bersih. 5. Knek E50R Gak semua proses yang kita bahas kali ini dilakukan dengan bantuan manusia lho. Beberapa proses bahkan dilakukan sepenuhnya oleh robot untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan kualitas hasil pekerjaan. Misalnya, proses pengasahan pisau dengan mesin ini. Mesin dengan model E50R ini diproduksi oleh perusahaan asa Jerman, Knek. Mesin ini bisa mengasah sampai dengan 650 pisau dalam shift kerja 8 jam. Dan bahkan menghasilkan pisau yang lebih tajam daripada pengasahan pisau secara manual lho. 6. Evolutionary F3 Para pekerja pemasangan atap juga gak luput dari permasalahan yang timbul dari proses ini. Bagi yang gak tahu, bahan yang digunakan untuk dekorasi pemasangan atap sangat berbeda dengan bahan bangunan lainnya. Misalnya, jika menggunakan lembaran logam. Mesin yang diproduksi oleh perusahaan asal Ukraina, Evolutionary ini bisa melipat sisi lembaran logam dengan cara tertentu sehingga mudah buat menyatukan lembaran logam yang satu dengan yang lainnya. Perhatikan ya, bagaimana cepatnya mesin ini meluruskan lembaran logam menjadi rata sempurna dari asalnya yang berupa gulungan. Nomor 7 Petrizio Proses terakhir yang bakalan kita bahas kali ini adalah proses pembuatan mulsa dengan mesin yang disebut mulshed. Mulsah adalah material penutup tanah di sekitar tanaman yang dimaksudkan untuk menjaga kelembapan tanah. Petrizio adalah sebuah mesin pembuat mulsa yang diproduksi oleh perusahaan asal Italia, FAA. Mesin ini mampu menghancurkan ranting dan belukar yang berdiameter hingga 15 cm, serta menjadi mesin yang esensial di kebun buah-buahan dan kebun anggur. Pabrik produsen mesin ini menawarkan tiga macam versi model, yaitu mesin yang bisa bekerja di kelebaran jalan 1,5 meter sampai 2 meter. Nah, gimana? Proses yang luar biasa, bukan? Semoga memberi sedikit informasi dan pengetahuan buat kita semua ya. Oke, thank you guys. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax